selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manhwa terbaru oke bos kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru yaitu terisekai menjadi bocil kematian wah 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 Ariel sekarang sudah besar ya dan ia akan menjadikan kakaknya itu kakak jel seorang raja wala 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 malah hal sudah jadi raja aja dan oke seperti apa kisah selanjutnya dari Ariel Ernestia kita langsung aja lah di capcus dan wokida scene pun berpindah di atap benteng Fahlia disitu ada Ariel dan ayahnya si raja Leon raja Leon sedang curcol mengenai kondisi politik di Ernestia yang semakin memusingkan bagi dirinya gimana gak pusing Fahlia maju pesat pangeran Ariel mendapatkan banyak sokongan dana sedangkan kakaknya jel nisan hanya seorang pendekar pedang yang belum mencapai swordmaster para bangsawan mulai tertekan karena hal tersebut apalagi jel nisan sudah mencapai usia 25 tahun itu usia dimana seorang putra mahkota akan mendapatkan tahtanya raja Leon puyeng karena Ariel sibuk sendiri di Fahlia sedangkan dirinya dan kakak jel selalu meyakinkan para bangsawan supaya mereka tetap mendukung Ernestia siapapun rajanya Ariel aku tidak mau melibatkanmu dalam urusan politik dalam negeri tapi mengingat usiamu sekarang sudah 17 tahun aku harap kau mengerti situasi politik di dalam kerajaan Ernestia jadi setelah kakakmu mendapatkan tahtanya kau harus ada di dalam kerajaan Ernestia kembali Ariel aku mengerti ayah aku adalah pangeran Ernestia sudah sewajarnya aku menjepat posisi tinggi di kerajaan aku juga tidak ingin membuat kakak jel kerepotan ke depannya yah ucapanmu itu terlalu menyakitiku Ariel aku sangat kerepotan menangani para bangsawan yang mana mereka selalu komplain terhadapmu yang selalu maju ke depan dengan ide-ide di luar pemikiran orang lain aku selalu membersihkan perbuatanmu itu Ariel kau seharusnya tidak membani itu kepada kakakmu nanti jir separah itu yah Ariel jadi kasihan dengan ayahnya ia juga tidak enak kalau harus terus-menerus membuat sesuatu yang menggemparkan dunia mainland barangkali terjadi perang lagi bisa gak aswat ini dah Ariel, warisan tata telah diputuskan mungkin tahun ini akan menjadi tahun penobatan kakakmu menjadi seorang raja yang baru di Ernestia aku memang berharap banyak terhadapnya tapi aku juga ingin kau berada di belakang kakakmu untuk selalu mendukungnya, Ariel karena aku percaya kepadamu kau lebih lehe menangani masalah kerajaan daripada Jiel oleh karena itu dukunglah kakakmu itu untuk memimpin kerajaan ini, Ariel karena aku tahu masalah-masalah lainnya pasti akan bermunculan kembali aku mengerti ayah sebagai pangeran terakhir aku akan memenuhi kewajiban ini terima kasih ayah karena telah memperhatikan kami semoga ayah panjang umur ucap Ariel sambil menunduk dan yah Ariel merasa ini semua adalah waktunya untuk kembali ke kerajaan ia akan mengambil posisi dalam kerajaan Ernestia supaya hal tidak diinginkan tidak terjadi lagi dan Mokedasin pun berpindah pesta telah usai saat ini banyak warga dari berbagai kota telah pindah ke kota metropolitan Fahlia mereka senang sekali terutama para warga sipil yang mendapatkan subsidi dari pangeran Ariel bukan tak pera wanjir tak pera dan yah kota Fahlia pun menjadi kota pertama di Ernestia yang mengusung kota modern berbagai alat canggih telah hadir di sini dan menjadi kibat pencetohan bagi kota-kota yang lain sedangkan Ariel saat ini sedang jalan-jalan ia mengamati perdagangan di kota Fahlia orang-orangnya mulai menjadi banyak jadinya perdagang juga mulai rame ini mantap dah bahkan sekarang ada yang jual buah-buahan segar dan juga berbagai jenis ikan wah 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 mantap sekali sekarang di Fahlia serba ada ini Josh Gandowos para warga jadi senang melihatnya karena berbagai fasilitas yang telah disediakan di sini ada juga tempat bermain untuk anak-anak wah 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 mantap mereka jadi senang menggunakan fasilitas itu kemudian Ariel melihat ada toko yang lumayan besar toko itu juga memiliki aroma tumbuh-tumbuhan ini toko apa anda? apa toko obat? atau toko pertanian? yah karena penasaran Ariel pun memasuki toko tersebut si pelayan yang menjaga toko tersebut langsung gercep ia melihat Ariel dengan sempurna setelan rapi bahan mewah wah 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 pasti orang kaya ini langsunglah disamperin silakan tuan muda ini adalah toko kontinen ini toko yang menjual berbagai jenis obat-obatan dari berbagai wilayah dan ada juga obat asma dari Kalelawar ada obat kurang gairah dan juga ada berbagai jenis biji-bijian barangkali anda minat tuan muda wah beneran ini menjual obat-obatan tapi Ariel melihat sesuatu yang tampak tidak asing itu biji yang bisa membuat produk unggulan untuk fahlia hei tuan kau menjual biji besar ini dalam jumlah banyak tidak? walah biji besar ini adalah biji yang digunakan untuk mengusir tikus tuan muda apa anda mau mencobanya? untuk mengusir tikus yah tapi kan di fahlia tidak ada tikus ya tuan muda jadi produk ini kurang diminati wah 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 sayang sekali ya kalian menjadikan ini sebagai pengusir tikus padahal ini adalah biji yang akan digunakan menjadi produk yang hebat bahkan produknya bakal disukai sama cewek-cewek wah 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 beruntung sekali aku menemukan biji ini disini dan ini dia bijinya ini adalah biji coklat mantap luar biasa akhirnya aku bisa merasakan coklat kembali dan wokeda langsung pindah ke area fahlia faktori saat ini asya dan sienna sedang bingung yah mereka bingung dengan kelakuan bosnya ia membawa biji besar dan mengolahnya dengan bantuan para penyihir wah nasib apes bagi penyihir dapat kerjaan lagi waduh dah dan bener kelihatan para penyihir fahlia sudah kurus kering karena mereka dipaksa membuat pohonnya akan menjadi sumber penghasilan baru fahlia dan ini dia pohonnya pohon coklat yang diberi sir percepatan dan juga pertumbuhan yang mana langsung berbuah top dah penyihir fahlia memang gak ada duanya dan akhirnya biji coklat berkualitas ekspert telah tumbuh dengan subur sekarang saatnya untuk panen Ariel senang sekali ia sampai terharu melihat biji coklat itu akhirnya setelah sekian lama ia bisa menikmati coklat kembali ini luar biasa kemudian Ariel memerintahkan dia untuk memproses biji coklat ini menjadi pasta coklat caranya biji coklat diambil dari buahnya kemudian di roasting dan juga digiling hati-hati dalam roastingnya jangan sampai gosong oke siap yang mulia ini mah mudah dan ya dia pun langsung memberikan sir pada biji coklat itu dan jeng sudah jadi pasta coklat yang diinginkan oleh pangeran Ariel Ariel senang sekali mendapatkan pasta coklat itu waduh-waduh ini luar biasa bos kau hebat sekali dia sebagai hadiah aku akan memberikanmu kue coklat yang enak wah mendengar itu dia langsung ngiler dia benar-benar menantikan kue coklat yang akan dibuat oleh pangeran Ariel kemudian Ariel menyuruh dia untuk kembali mengolah pasta coklat untuk menjadi coklat batangan pertama aduk-aduk sampai halus kemudian masukkan gula halus aduk sampai merata ya kemudian Ariel memberikan mantra terakhir yaitu bim salah bim salah apa prok-prok-prok jreng jadilah coklat batangan pertama yang ada di benua mainland wah gile enak ini pastinya Ariel pun mencoba coklat yang masih ada di gendong dan sudah dirasakan maknyus ini enak pol rasa yang selama ini aku nantikan ini mah waduh-waduh Ariel malah langsung tersungkur karena ia baru merasakan coklat setelah sekian lamanya soalnya terakhir ia memakan coklat itu ada di kehidupan 87 waduh-waduh sudah berapa ratus tahun ini Ariel tidak merasakan coklat dan setelah itu Asasiena dan Aken disuruh Ariel untuk berkumpul mereka akan dihidangkan makanan jenis baru dari kota Fahlia dan ini dia makanannya ada banyak banget gile kayak pesta aja tapi Aken marah-marah ia sedang sibuk kenapa harus dipanggil disini malah kan dicuruh icip-icip buang ke buang-buang waktu aja tapi berbeda dengan Asya ia malah langsung mencoba donat rasa coklat mantap ini enak bos Sisyena juga malah kegirangan ia senang sekali karena ada kue besar rasa coklat gile ini mah luar biasa tapi Aklen tidak suka yang manis-manis manisnya pahit-pahit lagi rasanya gak enak bos wala malah gak suka coklat lebih baik kau menaruh sake dalam coklat ini supaya kau tahu rasa dari orang tua ini njir malah kan mau dikasih sake apa anda tuh orang tua kemudian tiga bawahan Ariel itu sudah merasa puas mereka sudah memakan coklat itu dengan puas ini pengalaman luar biasa baru pertama kali mereka memakan makanan yang luar biasa enak seperti ini tapi Aklen malah stres soalnya ia lagi sibuk malah disuruh makan coklat lalala kalian kenapa langsung merasa puas ini baru pertama masih ada yang lain ya aku telah membuat makanan coklat yang banyak ini bro masih banyak lagi kalian harus mencoba semuanya ya silahkan pelayan silahkan masukkan semua makanannya ampun dah ternyata masih banyak Asya Aken dan Sienna malah panik kenapa disuruh icip-icip malah sebanyak ini dah ampun ini mah malah makan banyak ini memang tampak menggiurkan tapi ini terlalu banyak udah enak ini yang mulia kenapa disuruh makan lagi ampun dah yang mulia tenang saja kalian bertiga akan baik-baik saja ini adalah coklat kualitas terbaik jangan sungkan-sungkan ya makanlah semuanya sebelum aku lembar ke pasaran jangan berhenti memakannya aku ingin kalian semua menjadi sehat dengan makanan ini jir malahan ini mah bukan sehat malah diabetes ini mah ampun dah yang mulia kami tidak bisa memakan semuanya ini wanjir ampun dah yang mulia tolong jangan paksa kami akan tetapi di hari berikutnya Ariel malah membuat kue coklat yang besar Asya dan Sienna malah sudah muak mau muntah malahan tapi dia yang melihat itu langsung on fire enak ini mah tidak hanya itu Ariel juga membuat berbagai macam kue coklat lainnya yang harus dicoba oleh para pengawalnya ini adalah hasil eksperimen Ariel yang membuat makanan coklat yang pas tidak terlalu manis dan menonjolkan rasa coklatnya dan ternyata ampun dah yang mulia kita sudah tidak kuat lagi kita tidak kuat memakan makanan ini rasanya enak banget yang mulia tolong hentikan ini semua yang mulia pinta Asya kepada pangeran Ariel dan terlihat Sienna yang sudah stress dan si Aken ia malah sudah kabur dan juga si dia ia malah pingsan karena kebanyakan makan disitu sudah tidak ada yang sanggup lagi untuk makan muntah muntah ber semua ini yang mulia waduh maaf ya maaf kita selama beberapa hari ini malah makan coklat mulu kalian pasti bosan ya aku tidak menyangka makananku akan seenak ini oke lah aku akan membuat makanan yang lain buset mau bikin makanan lagi gila ini mah para pengawal Ariel langsung shock berat sepertinya bakal naik ini berat badannya karena sudah satu minggu kerjaan mereka cuman mencicipi makanan wadidaw jadi gemprot ini mah tenang saja nanti akan aku ajarkan kalian teknik diet yang efektif jadi gak usah khawatir dengan tubuh ideal kalian yang penting cobalah makananku biar kalian tahu nikmatnya dunia makanan dan ternyata kabur wala wala malahan tiga pengawal Ariel itu langsung kabur mereka tidak mau memakan makanan apapun lagi oh gak icip-icip lagi icip-icipnya sudah selesai jir malahan dan ya setelah beberapa hari produk unggulan Ariel itu tiba di kota metropolitan Fahlia produk yang dengan rasa coklat membanjiri pasar Fahlia dan juga berbagai kota di Ernesia gede-gede coklat mulai dibuka dan para warga sangat juga dengan rasa coklat yang sangat-sangat khas dan wenak terutama para cewek-cewek mereka semua kesem-sem dengan rasa coklat yang sangat cocok di lidah mereka sampai-sampai paman lincen yang mengurus produk Fahlia menjadi gembrot ya ia menjadi gembrot karena kebanyakan makan coklat waduh gaswat Ariel malah membuat makanan yang mempercepat obesitas tapi menurut paman lincen produk ini telah mendobrak omset Fahlia yang mana sebelum ada coklat Fahlia selalu mengandalkan produk kertas dan juga minuman soda tapi sekarang omset telah berlipat ganda berkat coklat yang memiliki berbagai variasi produk ini sangat menguntungkan Ariel senang sekali dengan hal tersebut pundi-pundi penghasilannya telah meningkat kembali mantap bener saat ini coklat bagaikan emas yang terkubur lama dan menjadi harta karun baru bagi Ariel tapi sayangnya paman lincen memberi informasi buruk kalau jumlah permintaan coklat jadi meningkat drastis tapi permintaan itu tidak dapat dipenuhi sama Fahlia gimana lagi kapasitas produksi Ariel tidak bisa ditingkatkan para penyihir Fahlia saat ini terus menerus lembur untuk memaksimalkan pohon coklat menjadi berbuah dalam waktu satu minggu apalagi coklat di Ernestia tidak bisa tumbuh dengan baik jadinya agak susah untuk memproduksi lebih banyak lagi kemudian paman lincen menyarankan untuk bekerjasama dengan geotal company itu adalah perusahaan yang mana Ariel mendapatkan biji coklat kemarin tapi Ariel menolak soalnya ia tidak mau produknya menjadi produk pasaran tolak saja permintaan dari geotal company biarkan mereka meresetnya sendiri sementara ini aku akan menjadikan produk coklat ini sebagai produk yang terbatas biar premium gitu ya biar permintaan naik terus dan harganya menjadi muahal mantap dah dan ternyata setiap hari kepala geotal company terus menerus datang ia mau membeli resep coklat dari Ariel tapi oh gak bener dah ini rahasia perusahaan bos mana boleh disebarluaskan gak usah ditangkapi lagi lah paman aku tidak akan memberikan rahasia pembuatan coklat kepada siapapun biarkan saja permintaan pasar meningkat jika itu terus terjadi maka harga coklat akan semakin mahal kita akan untung besar yang penting saat ini adalah menghitung kembali reaksi publik kepada produkku aku tidak mau gara-gara produkku ini terjadi perang kembali seperti kemarin aku tidak boleh menjadikan produk ini sebagai produk massal dengan jumlah yang tidak terbatas seperti kertas gitu ya kita mulai membatasinya paman supaya pergerakan fahlia tidak terlalu mencolok dan ya Ariel ingin beberapa bulan ke depan tidak akan ada perang lagi dah malas sedang ngadepin perang mulu pengen santai-santai cok dan mungkin sin pun berpindah di perkumpulan ibu-ibu bangsawan disitu ada berbagai macam snek coklat ada juga minuman coklat yang nikmat emak-emak bangsawan disitu jadi menikmatinya mereka sangat suka dengan makanan coklat yang telah disediakan emak-emak disitu jadi berterima kasih kepada ibu karet soalnya ibu karet telah membawa makanan coklat sebanyak ini ya dia membawanya di perkumpulan sosialita emak-emak bangsawan padahal saat ini sedang sulit mendapatkan produk coklat eyalah malah emak karet mendapatkan coklat yang banyak walau-walau malahan emak karet tidak membayangkan hal tersebut padahal baru kemarin ia dapat surat dari pangeran arel surat itu telah memberitahu kalau ibu karet akan menjadi distributor utama di ernesia ia akan menjual produk coklat khusus untuk emak-emak bangsawan ibu karet kaget dipasrai hal tersebut ya tapi ya gimana lagi suaminya sudah menjadi direktur bank sentral fahlia dan sekarang dirinya dipasrai coklat walau beneran merepotkan ini ma tapi berkat itu sekarang ibu karet menjadi pusat perhatian dari emak-emak bangsawan soalnya ia bisa menyediakan coklat premium untuk mereka semua mantap ini ma berkat itu para bangsawan jadi bisa menikmati coklat yang sedang viral mereka begitu menikmatinya sampai-sampai menjadi barang mewah yang sangat-sangat bergengsi akan tetapi disitu ada juga sosok wanita yang memiliki aura berbeda dari emak-emak bangsawan lainnya wanita itu memperkenalkan dirinya kalau ia adalah owner dari Geotal Company namanya Senil Geotal wah emak-emak disitu jadi kegirangan bisa bertemu dengan pemilik langsung dari Geotal Company yang sangat terkenal menjual barang-barang mewah dan bergensi ini adalah barang yang dapat meningkatkan status bangsawan ya bangsawan yang biasa-biasa saja bisa tampil mewah berkat produk-produk dari Geotal Company Senil Geotal berterima kasih karena produk-produknya sekarang telah dibeli oleh para emak-emak bangsawan ya sudah sewajarnya kalau emak-emak itu tampil mewah dengan produk-produknya Geotal Company dan ya emak-emak disitu pun bertanya kembali produk apa yang saat ini dipasarkan oleh Geotal apa ada produk mewah yang baru dan ya transaksi antara emak-emak pun terjadi jual beli dengan para bangsawan yang penuh dengan kegelamoran pun terjadi setelah jual beli selesai Senil bertanya tentang produk coklat yang akhir-akhir ini viral di Ernesia ia juga ingin mencobanya dari mana mendapatkan produk itu ya apa para emak-emak tahu membelinya dimana soalnya kede coklat yang dibuka di Fahlia telah ditutup karena permintaannya terlalu banyak jadi aku tidak kebahagian wah sayang sekali produk itu sekarang sangat-sangat eksklusif walaupun harganya tidak terlalu mahal bagi bangsawan tapi mendapatkannya memang tidak sembarangan orang waduh-waduh malah itu sangat susah sekali saat ini wah begitu ya tapi barangkali kalian mau menukar coklat yang kalian miliki dengan produk cantik dari kami ini sangat elegan loh bisa kalian miliki dengan harga yang mewah cukup dengan menukar coklat yang kalian miliki waduh-waduh malah mau disokok pakai piring mewah dan ya tinggali dululah para emak-emak scene pun berpindah hari sudah sore dan disitu ada kereta kuda di dalam kereta kuda itu ada Senil Geotal ia sedang kesal ya soalnya tidak ada satupun emak-emak bangsawan yang mau barter coklat dengannya ampun dah seberaga apa si coklat itu waduh malah gak ada yang mau barter pengawal Senil juga menyayangkan padahal sudah bawa produk-produk mewah untuk persiapan barter coklat malah gak ada yang mau tapi ya gimana lagi emang coklat sekarang sedang viral jadinya sangat berharga sekali itu produk tapi ia tidak menyangka kalau produk coklat ini berasal dari biji besar yang tumbuh di daerah bangsawan Geotal ia tidak menyangka pangeran Arel bisa membuat makanan enak dari biji besar itu sungguh di luar pemikiran banyak orang padahal biji itu kan hanya untuk mengusir tikus ya malah akan buat makanan dan lagi sekarang penjualan coklat sangat eksklusif sudah tidak ada lagi di pasaran umum kenapa seperti itu ya padahal coklat sangat digemari pasti banyak keuntungan jika ia mau menjual yang secara massal mungkin pangeran Arel ingin menikmatinya sendiri coklat-coklat buatannya wah apa benar demikian kalau benar demikian waduh-waduh ia sudah menguasai pasar coklat ini mah kemudian scene berpindah di Fahlia Arel dan Paman Lincen sedang digeruduk puluhan curhat dari Geotal Company mereka motot minta kerjasama dengan Fahlia terkait penyuplai biji coklat yang melimpah di area Geotal Arel sampai males banget membuka surat-surat ini yang mana semua isinya sama semua lantas apa yang harus kita lakukan pangeran Arel kalau dijualin terus ini mah malah surat-suratnya semakin banyak puyeng ini mah yang mulia yaudah kalau begitu kita temui saja pimpinannya si cewek narsis dari Geotal atur pertemuannya Paman aku akan menemuinya dan oke keesokan harinya Senil Geotal menemui Arel di Fahlia ia senang sekali bisa bertemu dengan pangeran jenius yang menjadi poros dunia saat ini tapi Arel langsung to the point mengenai surat-surat yang dikirim sama Geotal Company kepada dirinya surat-suratnya banyak banget sampai-sampai Arel tidak sempat membacanya maafkan aku yang mulia maafkan kelancangan kami kami telah mengganggu kenyamanan Anda tapi bagi kami seorang pedagang yang melihat peluang bisnis itu adalah kesempatan yang tidak bisa kami lewatkan yang mulia pasti kami ingin ikut menikmati juga apa yang yang mulia rasakan jadi tolong izinkan kami perusahaan Geotal untuk mendapatkan fallback dari pangeran terkait perusahaan kami yang ingin menjadi penyuplai biji coklat bagi Fahlia maaf aku tidak bisa melakukan hal tersebut karena berbagai hal dan itu memang sudah menjadi kebijakanku apa perusahaan Geotal tidak paham dengan apa maksud dari perkataanku ini bukan maksudku untuk tidak mau bergantung sama dengan perusahaan Anda tapi situasi politik kami sedang goyang kesana kemari aku harus hati-hati dalam mengambil kebijakan politik tapi yang mulia kami tidak bisa membiarkan keuntungan di depan mata sirna begitu saja kami memiliki pohon coklat yang berjumlah ribuan jika Anda menginginkan semuanya maka kami akan menyediakan biji coklat dalam jumlah besar kalau Anda mau kami juga bisa mengelola produk Anda menjadi produknya Geotal jadi Anda tidak perlu terjun langsung yang mulia waduh-waduh nih cewek dibilangin susah amat sudah aku katakan aku tidak bisa aku tidak bisa melakukan kerjasama dengan perusahaanmu mau diiming-iming apapun aku tetap akan menolak aku akan jujur saja yang nyonya senil Geotal aku ini memiliki banyak masalah dan aku tidak mau menambah masalah dan juga kau kira aku ini bocah yang menemukan makanan enak begitu saja dan karena kekurangan bahan produksi kemudian kami mau mendatangkan kontrak untuk menyuplai barang tersebut di perusahaanmu aku sudah berpikir berkali-kali kalau perusahaanmu adalah perusahaan yang selalu memonopoli kekuasaan dengan produk mewah aku tidak mau terjebak dan bergantung pada biji coklat yang Anda kan maksudku aku ini pangeran Ernesia jadi pahamilah jirp yang nisenil tapi ia paham dan langsung muram ia tidak berdaya dan diam seribu bahasa apa yang diucapkan Ariel memang benar tapi kenapa Ariel berpikir sampai sejauh itu senin salah langkah dalam pikirannya yang ia cuma ingin berbisnis tapi kenapa ia dianggap sebagai orang yang akan memonopoli pasar biji coklat ya emang sih saat ini yang memiliki pasokan biji coklat cuma geotal tidak ada pedagang lainnya yang memiliki pohon coklat jadi memang wajar Ariel berpikir demikian tapi yang membuat senin shock adalah pemikiran Ariel yang sejauh itu gila bener ini bocah maaf nona tapi karena kau adalah salah satu pedagang biji coklat jadi pasti aku akan memohon kepadamu untuk biji coklat itu kau akan dengan mudah mengontrol harga pasar namanya pedagang ya pasti ada sifat tamak di dalam hatinya jadi itulah kenapa saat ini aku tidak bisa bekerjasama dengan geotal company itu pemikiran yang terlalu dangkal yang mulia kami perusahaan geotal tidak akan melakukan hal semacam itu kami selalu berdagang dengan jujur dan selalu ingin memenuhi kebutuhan pelanggan kami jadi tolong jangan terlalu negatif terhadap kami yang mulia lantas kenapa kau memonopoli perhiasan dan juga jalur mutiara yang mana itu hanya dijual oleh geotal company aku rasa itulah contoh dimana perusahaan geotal adalah pengendali pasar yang sangat-sangat memonopoli pasar dan juga sangat-sangat memegang konsumennya apa aku benar? jir senil tidak berkutik dengan fakta itu dia langsung diam dia tidak berani beragumen ya dah lah sudah aku katakan sebelum-sebelumnya aku tidak mau bekerja sama dengan geotal company itu keputusan finalku tolong jangan paksa aku untuk keinginanmu itu kalau kalian ingin berbisnis coklat buat saja coklat versi kalian sendiri jadi kalian bisa memonopoli perdagangan coklat sendiri tapi aku tidak akan memberimu atau menjual resep cara membuat coklat dari beji coklat kalian cari tahu aja sendiri waduh ampun senil tidak berdaya ia merasa kalah mau ngomong apa juga percuma karena arel sudah menutup pintu kita sama dengan dirinya tapi yang sebenarnya terjadi adalah arel menggunakan mata batinnya untuk menilai hati senil dan ia sudah menyimpulkan untuk tidak berurusan dengan senil karena wanita ini sangat berbahaya waduh wanita ini berbahaya apa anda bahayanya senil pun menyerah tapi ia akan tetap berusaha untuk meyakinkan pangeran arel karena niatannya memang hanya berdagang dengan pangeran arel bukan hal lainnya apalagi sampai memonopoli perdagangan coklat itu pemikiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan wakida karena mendapatkan keputusan yang buntu senil pun pamit undur diri tapi sebelum pamit senil akan berpesan kalau dirinya akan bertemu lagi dengan pangeran arel tapi dalam situasi yang berbeda jadi sampai jumpa lagi yang mulia arel ernesia yah akhirnya tuh nenek lampir keluar menakutkan sekalda aura tubuhnya itu sangat menakutkan baru kali ini aku melihat aura segelap itu bener-bener seperti kegelapan yang mau melahap segalanya waduh waduh paman licen jadi biung dengan arel yah iya bingung karena arel ngoceh-ngoceh mulu apa anda kegelapan yang mau melahap segalanya apa maksudnya arel waduh arel jadi biung menjelaskannya iya pun beralasan kalau senil itu tipe pedagangnya akan mencaplok bisnis pesaingnya iya memang tampak baik di depan tapi tipe bisnis yang ia jalankan selama ini hanyalah permainan politik dimana konsumen dijadikan sebagai budak dari barang jualannya aku tidak mau membuat diriku menjadi budak juga itulah gambaran umumnya tapi sebenarnya arel sudah tahu niatan jahat yang paling jahat dari senil geotal ia telah membaca aura dari tubuh senil dan inilah hasilnya kegelapan begat yang menyerap aura sekitar dan ini adalah ciri dari orang yang selalu ingin melahap semua yang ia inginkan jadinya percuma sekali bekerja sama dengan orang yang seperti itu untuk saat ini kita harus hati-hati paman kita harus mencari tahu informasi tentang geotal company aku ingin tahu secara detail usaha dari geotal saat ini tolong sediakan dalam laporan paman aku ingin tahu seluk beluk dari geotal company oke siap akan aku buatkan arel dan oke sen pun berpindah di tempat geotal company senil sekarang marah sekali dia benar-benar kesal dengan bocah ingusan arel susah sekali meyakinkan bocah itu lagian otaknya kenapa berpikir sejauh itu memikirkannya saja sudah membuatku kesal apa aku pernah berkata salah kepadanya ini kan pertemuan pertama kali ya kenapa ia berpikir sangat negatif kepadaku emangnya sejauh mana arel mengenal perusahaan geotal company jadi bingung menangkapinya seperti apa maaf nona apa pangeran arel mengetahui siapa sebenarnya kita tolol tolol kalau kau sayang nyawamu kau harus diam jangan berkata tentang hal tersebut wajir ini cewek jadi seram amat aku tidak pernah membicarakan hal lain selain menawarkan biji coklat bagaimana dia tahu rahasia kita jika dia sendiri baru pertama kali berurusan dengan geotal company kalian jangan berpikir bodoh seperti itu aku tidak akan menyerah dengan bisnis coklat soalnya ini adalah bisnis besar yang dapat mempengaruhi kekuatan pasar semua negara pasti akan berebut jika perbedaan coklat bisa meluas jika niatanku sendiri awal sudah diketahui oleh arel maka aku akan terang-terangan saja kali ini aku akan kendalikan secara langsung aku tidak akan main-main lagi denganmu arel ernesia aku akan caplok dirimu itu dan juga bisnis-bisismu itu akan aku caplok semuanya jadi bersiaplah jir malahan bener pikiran arel tapi sin pun berpindah arel saat ini sedang santai ia sedang reban sambil makan biskuit ia santai-santai ditemani sama fry dan anak-anaknya ada 5 anak griffin yang mengelilingi arel rebahan arel disini protes sama si fry soalnya ia malah memiliki 5 anak griffin ini terlalu banyak fry aku bisa bangkrut harus memberikan anak-anakmu itu makan setiap hari apalagi kalau mereka sudah besar waduh dah bisa bengkak pengeluaran untuk kalian makan woy jangan makan coklatku kalian akan dalam masalah kalau kalian makan coklat kalian ini bener-bener bocil susah diatur kalian akan aku jual aja biar bebanku tidak banyak tapi sebaiknya tanya dulu sama yang lain biar aku akan dapat gambaran arel pun bertanya kepada asya tentang anak-anak fry yang mau dijual apa tidak apa-apa asya berpendapat kalau itu berbahaya menjual griffin itu tidak pernah terjadi di benua ini mana ada menjual monster seganas itu bisa-bisa pemilik barunya dimakan hidup-hidup jir bener bahaya skip aja skip tapi arel jadi tambah puyeng masa mau pelihara semua griffin griffin itu setiap hari makannya 50 kg daging sapi atau daging kuda kalau dibiarkan sapi dan kuda-kudaku bisa punah itu harus dikendalikan biar tidak membludak aku tidak mau bertendak griffin terlalu mahal ayolah asya apakah kau punya ide lain atau airet mau memelihara satu buat peliharaan gitu ya ya elah yang mulia itu tidak mungkin yang ada airet malah dimakan sama si griffin waduh benar 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 ya dah tanya saja sama yang lain ya arel pun bertanya kepada siena apa kampung siena mau melihara griffin barangkali si kakek kepala desa butuh peliharaan gitu tolonglah sekiranya bawa dua atau tiga griffin untuk kampung halaman mu siena di kampung mu kan banyak pejuang tangguh ya maaf yang mulia kalau griffin ada di kampung saya kuda-kuda disitu langsung punah menjadikan makanan sama si griffin jadi aku tidak bisa melakukan apa yang anda inginkan yang mulia terlalu susah untuk kampung garil wah begitu ya oke lah kalau begitu kemudian arel bertanya sama dia dia langsung mengusulkan untuk memasak si griffin menjadi tongseng mungkin akan menjadi enak yang mulia jir mana mungkin skip skip lah malahkan pikiran si dia malah makan mulu arel pun curcol sama si aken di bengkelnya ya stres karena semuanya tidak ada yang memberikan solusi kepada si griffin ini ampun dah pikirnya pada aneh-aneh aku juga tidak mau memberimu solusi aku sedang sibuk yang mulia lebih baik kau jadikan si griffin itu sebagai pengganti kuda untuk mengangkut kereta biar si griffin bisa digantikan kuda-kuda mereka yang telah dimakan wanjir dah bener juga mengangkut barang si griffin jadi pengantar barang jalur udara sepertinya aku dapat gambaran jelas mantap sekali ini ma sip aken jempol untukmu berisik pergi sana pangeran jangan suruh aku untuk membuatkan kereta untuk griffin mu itu aku terlalu sibuk untuk hal lainnya pangeran jir si arel malah lari waduh kemudian arel memikirkan cara untuk melatih griffin griffin menjadi griffin pengantar paket ia harus melatihnya supaya bisa mengantar paket sesuai alamat ia harus cari cara untuk melatih mereka tapi di saat memikirkan pelatihannya ada seorang pelayan yang menghampiri arel ia memberikan surat dari paman lincen arel membaca surat itu ia langsung shock berat bangki bener apa apaan ini kenapa perusahaan geotal menantangku seperti ini arel langsung nyobek-nyobek surat dari paman lincen ia marah sekali gimana gak marah di surat itu mengabarkan kalau perusahaan geotal menyebar informasi kalau coklat adalah buah para demon itu adalah buah yang sering dikonsumsi oleh para demon jadinya rasa pahit yang ada daripada coklat adalah rasa aroma dari para demon jir buangke buangke itu langsung memberi pukulan telak kepada arel dasar buangke mereka malah ngajak perang ini waduh si geotal kompani resep banget ini kemudian scene berpindah di kerajaan holis selnian disitu ada bisop feljin yang sedang ceramah dengan jemaahnya dan ia memberi ceramah terkait biji coklat yang merupakan makanan para demon hanya demon yang memakan ini jika manusia memakannya itu artinya ia telah menentang dewa selnian dan menjadi kafir waduh waduh cuman sebatas coklat bisa langsung di kafirkan ampun ini orang benar-benar kolot para pendeta disitu jadi percaya dengan omongan bisop feljin mereka meneran mentah-mentah pidato dokrin dari bisop feljin dan akhirnya semua rakyat dan juga pengalut keagamaan dewa selnian telah menetapkan kalau makanan yang mengandung coklat adalah makanan demon dan harus segera dimusnahkan waduh malah diinjak injak itu coklatnya kemudian kita kembali ke fahlia disitu ada paman lincen ia sedang puyang karena kerajaan holi selnian telah menyebarkan ajaran tentang makanan coklat yang mana mereka mengatakan kalau makanan itu adalah makanan demon haram bagi pengalut agama selnian untuk memakan segala makanan yang terbuat dari coklat jir malah kan jadi anjlok omsetnya arel jadi puyang dah ia tidak menyangka bakal berurusan dengan kerajaan holi selnian walaupun kerajaan itu sudah bermusuhan dengan ernesia tapi mereka sekarang malah terang-terangan menyerang kebijakan kita sepertinya si cewek geutal itu membuat perjanjian dengan para petinggi kerajaan selnian aku tidak menyangka mereka akan berbuat sejauh itu jadi apa yang akan kita lakukan keponekanku apa kita dalam masalah besar atau kita akan berperang kembali ya gak sampai segitunya paman untuk saat ini paling kehilangan konsumen luar negeri kita cukup bisa menjual coklat dari bangsawan ernesia doang ya gimana lagi banyak kerajaan di luar ernesia yang menganut agama holi selnian kita tidak bisa menghindari pengaruh mereka yang begitu kuat dalam hal keimanan ya si cewek chenil geotal itu juga tidak tinggal diam dengan penolakanku itu ternyata ia memaksa keadaan dimana fahlia tidak bisa mendapatkan keuntungan dari coklat soalnya geotal juga tidak dapat keuntungan sama sekali wah persaingan bisnis yang sangat tidak fire oke lah kalau gitu gue terima tantangan ente gue akan masuk ke permainan lu cuman gara-gara coklat wanita berbahaya itu muncul dan ia mau mencengkramku dasar pedagang tolol tolol paman kau lakukan saja permintaanku kemarin kumpulkan informasi tentang perdagangan geotal kompani semuanya tulis secara detail aku akan melakukan sesuatu kepada mereka paman lagian niatku dari awal bukan untuk mengembangkan coklat tapi aku ingin tahu seberapa serakahnya mereka dan menjadikanku sebagai musuh karena mereka sudah mengumandangkan genderang perang maka kita harus menyebutnya paman jir maksudmu apa arel kau tidak akan berperang lagi kan tanya paman licen panik wah bodo amat siapapun yang mengajak ribut sama gue bakal gue libas habis hoho tunggu saja kedatangan ku geotal kompani wah waduh waduh malah akan senyum demon yang muncul lagi walah walah mau ngapain ini si arel paman cepat cari informasi terkait kapal-kapal yang mengangkut barang dagangan dari geotal dan juga cari jalur distribusi mereka tolong selidiki paman kita akan bergerak secara cepat waduh oke 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 hoho geotal kompani aku punya ide bagus untuk perusahaanmu jangan menyesal ya karena kalian duluan yang mulai waduh malah kan ada rencana apa ini si arel kita gak tahu karena sin pun berpindah di kerajaan holi selnian disitu ada bisop felzin ia sedang berjalan di area katedral ia bertemu dengan holi sen kerajaan selnian itu adalah nevelvina selnian seorang perawan yang didopatkan sebagai saintes dan penyambung antara manusia dan dewa selnian nevelnia memberi salam kepada felzin ia berdoa semoga bisop felzin mendapatkan keberkahan setiap harinya ia juga berterima kasih kepada bisop felzin karena berkat bimbingannya nevelnia bisa mendapatkan wahyu dari dewa selnian felzin menunduk mendengar itu tapi pada dasarnya ia tidak suka dengan cewek saintis yang sukanya sok memerintah ini tapi ya gimana lagi sepeninggal paus yang agung dewa selnian malah memberikan wahyu kepada si nevelnia jadinya si nevelnia sekarang menggantikan posi paus sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin kerajaan selnian terima kasih saintis yang suci terima kasih telah memberkatiku aku sungguh beruntung hari ini terima kasih semoga saintis nevelnia sehat selalu ucap bisop bisop felzin bisop felzin yang mengucapkan itu merasa jijik walaupun hanya basa-basi ia merasa dirinya yang lebih senior ini merasa tidak pantas memberikan ucapan tersebut kepada si nevelnia waduh waduh malahan ya gimana lagi ya si nevelnia ini selain mendapatkan wahyu ia juga memperoleh kekuatan suci yang kuat hanya dengan menyentuh air ia bisa menjadikan air tersebut menjadi holy water yang mana holy water itu adalah produk unggulan dari kerajaan holy selnian jadinya dirinya saat ini adalah penopang utama pendapatan dari holy selnian kemudian nevelnia bertanya tentang seramah bisop felzin yang akhir-akhir ini sedang melipasakan banyak orang yaitu coklat yang jadi makanan demon itu adalah musuh utama holy selnian wala bukannya masalah ajaran bukan yuridikasi anda saintis kami para bisop adalah tulang punggung pembelajaran ajaran keagamaan selnian apa ajaran itu ada masalah buat anda saintis sama sekali tidak bisop aku hanya penasaran sumber dari ajaran anda itu dari mana informasi itu didapatkan dari mana sehingga anda menyimpulkan coklat adalah makanan para demon ya tentu saja para kafir yang tidak memiliki iman kepada holy selnian mereka itu adalah orang-orang yang selalu berdekatan dengan demon wanjir orang ini fanatik amat saintis pun memahami itu dan ia pamit undur diri setelah beberapa langkah saintis bertanya kepada pengawalnya ia menanyakan tentang bisop felzin yang bertemu dengan kelompok dagang akhir-akhir ini siapa mereka dan apa mau mereka terhadap felzin kenapa ia sampai mengeluarkan fatwa seperti itu sang pelayan menjelaskan kalau kelompok pedagang yang datang adalah geotal company wanjir saintis kesal sekali ia merasa gagal sebagai pemimpin gimana gak kesal pernyataan felzin ini bisa memicu perang dengan ernesia karena ia tahu saat ini ernesia sedang menjual coklat apa perlu aku singkirkan sekarang juga si bodoh itu Dewi ucap sang pelayan duh ampun dah jangan sekarang karena sekarang dampaknya belum terasa sampai ke kerajaan kita skip dulu aja dah kita tunggu reaksi dari ernesia dan oke kita tinggalin dulu si saintis kita pindahin ke sebuah bukit disitu ada teropong yang memantau sesuatu dan ternyata yang meneropong itu adalah arel dan para pengawalnya njir malahan si arel malah cosplay jadi bandit gunung ia saat ini membawa orang-orang garil yang kuat-kuat ia mau merampok malam ini waduh dah malah kan mau merampok paman lincen sampai shock berat kenapa keponakannya malah melakukan hal nekat seperti ini ya gimana gak panik saat ini arel merencanakan untuk merampok barang dagang dari kompani geotal ia mau menyerang geotal secara langsung biar mereka kapok tapi perampokan ini telah disiapkan dengan matang soalnya geotal tidak tahu siapa yang akan merampok cuman bandit gunung biasa doang bukan siapa-siapa dan oke ini dia rombongan kereta kuda yang membawa barang-barang milik geotal oke dah sekarang saatnya untuk menyerang serang-serang-serang hancurkan dan ya si supir yang sedang santai-santai membawa barang malah dikagetkan dengan kemunculan bandit gunung yang sedang menyerang mereka kuat sekali sampai-sampai semua pengawal disitu kaos semua arel pun langsung turun dia mau mengecek barang-barang milik geotal dan ternyata orang-orang garil benar-benar tanpa ampun mereka malah menyiksa dengan konyol para pengawal-pengawal dari geotal deh kasihan amat dia hei sienna jangan di kill ya kasihan mereka mereka itu cuma pengawal doang siap yang mulia main dikit-dikit boleh dong yang mulia waduh dah terserah ente dan oke dah arel pun memasuki grobek geotal dan terlihat disitu ada apel-apel dalam jumlah banyak semua barang yang diangkut sama kereta kuda ternyata mengangkut apel tapi ada yang mencurigakan karena grobeknya terlalu besar untuk ukuran kereta barang coba dah hancurin itu sienna dan kita lihat apa isinya oke siap master laksanakan dan hancur hancur dah barangnya dan ternyata waduh ini barang apa anda lah 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 mereka menjual ini ya arel kaget wah emangnya ini apaan yang mulia ini terlihat seperti garam tanya sienna kau belum pernah melihat ini ya ini memang seperti garam halus yang bisa dijadikan bumbu tapi kalau kau melakukannya maka orang yang memakannya akan mabuk dan merasakan efek halusinasi soalnya ini bukan garam biasa ini adalah sabu-sabu kemudian setelah semuanya dibongkar ternyata ada banyak sekali garam putihnya wadidaw untuk apa geotel kompani menjual barang terlarang seperti ini apa mereka tidak takut dengan nama besar yang mereka peroleh paman lincen merasa ini semua keterlaluan menjual obat-obatan terlarang ya malahan bakal menghancurkan generasi muda geotel kompani harus ditindak tegas ini kita harus segera melaporkan ini kepada raja leon pangeran arel pun berpikir sama seperti itu tapi kalau cuma segedar dilaporkan itu akan selesai dengan cepat tidak ada keuntungan yang didapat harusnya arel memiliki keuntungan dari sini paman lincen sebaiknya kita tidak melaporkan semua hal ini aku rasa percuma saja melaporkan masalah ini ke pihak kerajaan karena masalah ini merupakan lahan basah bagi para pejabat aparatur reggara terutama ya jadi kita harus hati-hati paman karena bisa jadi kita sebagai pelapor malah ditangkap dengan alasan yang tidak jelas kita harus bersabar dulu soalnya dengan berjalannya bisnis haram ini artinya ada banyak bangsawan yang terlibat aku akan menguak satu persatu dari mereka jadi kita harus merancang strategi khusus dan oke semuanya kita kembali dulu kita akan hancurkan geotal kompani sampai ke agar-agarnya kita rancang strategi tikus memakan rumah kita gerukoti sampai mereka ambruk sendiri oke lah langsung kita gas keneng dan ya satu minggu kemudian toko geotal kompani disitu ada seorang karyawan toko geotal yang sedang mengecek barang ia merasa bingung karena pelanggan yang mulai menurun drastis dan lagi stok barangnya sulit sekali didapatkan padahal sudah menawar dengan harga yang tinggi kepada supplier tapi malah pada gak ngejual barangnya dengan alasan stok habis kemudian ada pedagang keliling yang datang ke geotal kompani ia merasa bingung dengan toko yang menjual barang-barang dengan harga mahal ini toko sama seperti tokonya paman lincen kompani tapi disitu harganya lebih murah waduh ada saingan dengan harga yang lebih murah ini wanjir kemudian hal tersebut dilaporkan kepada senil geotal ia sedang udut itu ia merasa puyeng karena semua tokonya mengalami hal yang sama omset turun dan supplier tidak mau menjual barangnya karena alasan terjual habis waduh ini sebenarnya apa yang terjadi ia nyonya semua cabang toko kita telah ada toko dengan nama lincen kompani mereka menjual produk yang sama dengan kita tapi harganya sangat murah lebih murah dari toko kita kalau kita ikut-ikutan murah ya kita bakal rugi kuampret itu pasti ulah arel pangeran itu mulai bergerak aku tidak menyangka ia malah membuat toko tandingan dengan tujuan untuk menghancurkanku ampun dah apa dia memiliki modal yang tidak terbatas sampai-sampai membuat toko yang sama di semua cabang geotal ia pasti membeli harga dengan harga mahal kepada para supplier dan ia malah menjual rugi di toko lincen kompani ampun gimana ini 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 semua tidak bisa aku atasi nyonya kita harus segera bertindak kalau tidak geotal kompani akan bangkrut pelanggan kita akan hilang satu persatu kita harus melakukan sesuatu nyonya senil jir tuh bocah benar-benar jenius perusahaanku malah dibuat seperti ini cuma nyerang sekali doang udah dibuat mau bangkrut aku tidak akan membiarkan ini terjadi aku harus segera bertindak ini perang dagang jika sudah mengumbadakan perang artinya kita harus bersiap minggu kemarin kau melapor kalau ada kereta dagang kita yang dirampokan siap nyonya benar kita dirampok badit gunung tapi nyonya kereta kunanya dibakar habis mereka tidak mengambil barang-barangnya mereka cuma membakar habis semua barang dagang kita semuanya menjadi abu nyonya termasuk garam halusinasi jir kwampret jir kampret kalau badit itu ternyata adalah pangeran arel habislah aku geotel kompani akan hancur aku harus bertindak cepat kirim surat permintaan bertemu kepada pangeran arel dan siapkan kereta kuda sekarang juga kita akan menuju ke fahlia dan woke sin berpindah di fahlia saat ini senil geotel dan beberapa pengawalnya sedang menuju kedatangan arel ernesia ia menunggu dengan wajah kesal ya gimana gak kesal sudah dua jam mereka disuruh menunggu sudah pegel-pegel ini cocok tentu pengawal malah sudah keram karena berdiri terlalu lama wanjir dan setelah empat jam menunggu arel pun datang ia datang ditemani paman lincen ia berjaga dengan santainya dan ia meminta maaf karena saat ini sedang sibuk sekali jadi maaf ya kalau menunggu lama jijai banget cok kalau bukan karena nasib perusahaanku aku pasti tidak akan pernah pergi ke tempat kotor ini dasar tolol tolol ucap senil dalam hati gimana sehat bro kali ini ada penawaran apa lagi ya apa cuma mau menawarkan coklat yang kemarin kalau itu sih aku sudah gak mau lagi soalnya coklat kan makanan demon ya makanannya orang kafir jadi gak boleh makan coklat lagi waduh waduh malah langsung disindir apa maksud anda yang mulia aku ini cuma pedagang bukan penganut agama selinian anda harusnya bertanya hal tersebut kepada holy selinian yang mau saya tanyakan disini adalah terkait perusahaan lincen company ada memakai nama paman anda sebagai kedok rahasia padahal itu adalah toko anda kan oh saya kira mau menawarkan coklat malah mau tanya tentang paman lincen ya itu memang toko percontohan sih dimana aku membeli barang dengan harga mahal sama supplier-supplier gitu ya dan menjualnya dengan harga murah semurah mungkin sampai barangnya habis total jadi apakah kau datang kesini untuk membeli barangku juga akan aku kasih diskon spesial loh barangkali kau kesusahan membeli produk-produk yang biasa yang kau jual gimana aku ada banyak ini aku kasih diskon dah anda keterlaluan yang mulia anda terang-terangan mengaku kalau itu adalah perusahaan anda tolong segera hentikan ini yang mulia kami cuma rakyat kecil yang sedang mencari penghasilan kenapa anda malah menutup penghasilan kami yang mulia kalau itu sih kau baca saja semua dokumen yang telah aku dapatkan dari nyonya saintis silninyan ini melalui pengawal pribadinya yang telah mengajukan protes kepada anda geotal kompani silahkan baca saja semuanya jirr melihat dokumen-dokumen itu saintis langsung keringat dingin ini dokumen perjanjian dengan para bangsawan dan juga dengan para bisop di holy seldian ini adalah dokumen suap-menyuap waduh hal seperti ini bisa diketahui oleh pangeran arel wajam bahaya hei aku mau kau membaca semua ini soalnya dokumen ini sudah membuatku kurang tidur kau telah menyita semua waktuku walaupun sedikit tapi itu mengganggu ku jadi sekarang apa kau sudah paham kau bilang hanya mencari penghasilan apa menyuap banyak pejabat adalah cara untuk berpenghasilan bagi geotal wajir dah beneran nih semuanya terbongkar begitu saja wah senilidak berdaya ya diam seribu bahasa ya mati kutu oke bos senil daripada puyeng bagaimana kalau aku berubah pikiran seperti yang kau katakan kemarin aku berubah pikiran soal bekerja sama dengan geotal kompani sekarang ayo kita bekerja sama dan jabat tanganku kalau kau mau berjabat tangan denganku maka geotal kompani akan bekerja sama denganku sekalian saja aku beli semua perusahaanmu itu ini kan kerjasama yang bagus ya daripada bangkrut waduh senil cok berat ya sepertinya salah berurusan dengan pangeran arel perusahaan yang malah di ujung tanduk malah mau dibeli sama si arel itu tidak mungkin yang mulia kenapa aku harus menjual perusahaanku itu perusahaan yang aku bangun dari nol malahkan mau diakuisisi seenak jidat itu tidak mungkin terjadi yang mulia aku tidak akan menyerah dengan geotal kompani aku tidak akan menyerahkannya kepada siapapun kalau gitu ya lihat dokumen-dokumen ini juga ini adalah dokumen penangkapan dan juga pengakuan dari beberapa bangsawan dan juga ada beberapa pedagang yang memakai barang haram narkoboy semuanya sudah kami interogasi dan semuanya mengatakan kalau mereka membeli narkoboy dari geotal kompani kamu sudah memiliki bukti sabu-sabu yang telah kami cita jadi mau mengelak apa lagi ha wanjir dah senil benar-benar sekakmat ya ketahuan menjadi bandar narkoboy wasem kenapa bisa ketahuan senil langsung keringat dingin dengan laporan sebanyak ini jika hal ini dilaporkan oleh arel ke setiap kerajaan yang ada di benua mainland maka tidak hanya geotal kompani tapi dirinya sendiri juga akan hancur ia akan dipenggal karena sudah menjadi bandar narkoboy kerajaan yang lain juga belum tahu cuman kerajaan huliselian yang sudah tahu dan mereka telah menangkap semua pemakai termasuk para bisop mereka jadi sekarang nasibku ada di tanganku gimana apa kau mau mencapai tanganku dan juga menjadikan geotal kompani menjadi perusahaanku tenang saja aku tidak akan membuatmu menjadi pengemis atau gelandangan tapi ya lebih baik daripada jadi hukum gantung gitu ya waduh malahan waduh dah saya benar-benar takut kalau dirinya bakalan digantung ya ketakutan tapi yang mulia ini cuman masalah coklat dan itu hanyalah ucapan bisop felzin bukan kami yang membuat isu itu wah-wah-wah padahal bisop felzin sudah mengaku ia juga sudah ditangkap karena terbukti mendapatkan suap dari anda kuampret puyengcuk chenel 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 menangis di hadapan arel dan akhirnya geotel company pun diambil alih oleh lin chen company dan chenel langsung hidup menggelandang ya daripada moder digantung dan akhirnya para karyawan geotel pun dipindah tugaskan menjadi karyawan lin chen company karena geotel company sudah merger dengan lin chen company dan semuanya ganti nama menjadi toko lin chen dan wukidah semuanya sudah beres dan chen pun berpindah ini adalah felzin ia ditangkap dengan tuduhan suap dan kepemilikan sabu-sabu nevelnia sudah mengetahui bukti-buktinya dan bisop felzin akan dihukum berat karena mendapatkan suap untuk menyebarkan isu kalau coklat adalah makanan para demon dan juga bisop felzin mengonsumsi barang haram seperti garam halusinasi itu adalah perbuatnya sangat-sangat tidak dipuji kau akan dihukum penjara sumur hidup dan membusuk dalam penjara felzin ampun dah ampun nona saintis tolong bebaskan aku aku adalah bisop yang telah mengabdi puluhan tahun di kerajaan selnian jadi tolong pertimbangan itu juga saintis bodoh amat perbuatanmu itu telah menodai dewa selnian apalagi kau ternyata mengonsumsi barang demon yang mana itu adalah garam halusinasi itu jelas-jelas perbuatan yang kafir wangjir dah felzin langsung keringat dingin ia tidak berdaya dengan apa yang diucapkan oleh nona nevel nih ya waduh ampun dah dan oke bisop felzin pun ditangkap dan dibawa ke penjara dan dengan ini masalah coklat selesai semuanya sudah dibereskan satu persatu dan sin pun berpindah kembali ke arel saat ini arel sedang puyeng setelah ia mengakui si geotel company ia malah kerepotan soalnya geotel company memiliki jumlah perdagangan yang banyak walaupun sedikit-sedikit tapi itu banyak sekali benar-benar menyita waktu arel apalagi sekarang yang menjual coklat adalah toko-toko dari geotel company jadinya distribusinya banyak sekali ngeri orang-orang sampai antri demi mendapatkan coklat yang masih sangat eksklusif kemudian beberapa hari telah berlalu sekarang semua administrasi perusahaan dipegang sama paman lincen dan sekarang arel bisa santai-santai lagi sambil makan coklat tapi hari ini tidak bisa santai full karena ada tamu ini dia tamunya saintis nevelnia ia malah datang ke fahlia seorang diri hanya demi bertemu arel arel dan nevelnia pun ngobrol terkait keberhasilan mereka menjatuhkan geotel company dan juga menangkap bisop feljin ternyata mereka berdua berkerja sama untuk penyikirkan musuh mereka secara bersamaan kemudian arel bertanya apa keinginan saintis selanjutnya soalnya ini sedang masa santai ia mau baca komik dulu ya sudah berhari-hari ia tidak bisa santai gara-gara ngurus dokumen-dokumen perusahaan ia pengen istirahat diomongin seperti itu malah si saintis keenakan makan coklat ia malah senyum senang dengan rasa manis dari coklat buatan fahlia jir nih cewek gimana terima kasih arel jadi bingung mau menangkapi seperti apa maaf mengganggu waktumu pangeran arel sebelumnya terima kasih karena telah bekerja sama denganku aku juga berterima kasih karena bisa berkesempatan memakan produk fahlia yang membuat kegaduhan di benua main lain sebagai pemimpin holy selnian aku secara pribadi minta maaf atas hal tersebut santai aja bro santai aja lagian udah biasa kok untung aja permasalahan ini tidak sampai membuat perangan biasanya sih langsung perang karena kebanyakan dari orang-orang main lain sumbunya pendek-pendek ya kok memang benar sih tapi aku jamin kerajaan holy selnian bukanlah kerajaan yang menyukai perang kami hanya berusaha mentaati ajaran kami wah beneran nih arel jadi curiga mendengar penjelasan dari nevelnia kayaknya mencurigaan banget ini tapi nevelnia menyakinkan arel kalau semua ini memang bener adanya buktinya sekarang bisop velzin telah dipenjara seumur hidup semua masalah telah beres oh begitu ya oke lah kalau gitu sekarang saatnya untuk berbisnis apa dengan pertemuan ini perusahaan kami bisa berbisnis di wilayah selnian oh kebetulan mau buka toko di wilayah anda sayang sekali tapi kami tidak bisa melakukannya jir malah gak bisa waduh apa-apaan ini malah langsung ditolak maaf pangeran arel bukan berarti ketika kita bekerjasama mah kita akan berteman ernesia bukanlah afiliasi dari kerajaan holy selnian jadi tolong jangan ayap kami sebagai kerajaan yang lainnya waduh darah jadi kecewa malahan holy selnian tetap tidak memengakui ernesia memang saat ini kebijakan kami demikian tapi untuk saat ini kami tidak memiliki alasan kuat untuk memusuhi ernesia kami hanya memiliki keyakinan yang tidaklah sama dengan keyakinan ernesia karena kau suka coklat bagaimana kalau Anda mengimport coklat waduh maaf ya kayaknya gak boleh kalau kertas maaf juga ya kami mengambil kertas dari kerajaan merman walah sama saja tapi memang seperti itu ya polis selnian sangat tertutup kepada kerajaan ernesia ini terkait dengan adanya perbedaan ras di benua mainland semuanya memiliki pemahaman yang masing-masing tapi kerajaan selnian tidak menerima ras lain selain manusia haram hukumnya berhubungan dengan ras lain selain manusia mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Anda pangeran arel intinya saya cuma mau berterima kasih saya pamit unur diri dulu ya semoga pertemuan selanjutnya bukanlah mengenai masalah seperti ini aku harap kau tidak membuat sesuatu yang menjadikan orang lain musuhmu terima kasih waktunya pangeran arel bye dan jir pake teleport langsung hilang arel langsung tertenduk lemas soalnya ia merasa capek udah menyempatkan waktu untuk ngobrol malah cuma makasih doang gak ada perjanjian yang dibuat sia-sia sekali hari ini lebih baik main candy crush saja di kamar sambil rebahan dan wokida karena arel mau rebahan sepanjang hari sen pun berpindah di kerajaan ernesia cewek ini namanya meika ia adalah pengawal pribadi dari karnia ernesia ia sedang tertunduk lesu soalnya ia malah dipasrai administrasi sebanyak ini wasem kuampret bener aku mau resen aja cok gimana gak mau resen gue kan mau jadi kesatria malah disuruh ngurusi dokumen seabrek tulul gue ingin tambah kuat cok bukan ngurusi seperti ini waduh tolongin gue bahwa aku pribadi dari sini malah malah nangis tuh meika kemudian kita flashback dulu ya satu tahun yang lalu di desa file disitu ada meika saat itu ia senang sekali karena ia ditawari menjadi kesatria di kerajaan ernesia ia menjadi kesatria di atas komando putri kedua kerajaan ernesia ia sedang membentuk pasukan khusus meika diajak bergabung karena ia adalah seorang wanita yang sudah bisa menggunakan aura mereka senang sekali apalagi itu adalah pasukan khusus yang akan dibuat oleh putri kedua ernesia yang mana ia sangat terkenal karena kontribusinya di peperangan kemarin wah gile aku harus bergabung saat itu ia sangat bersemangat karena ia juga ingin menjadi swordmaster expert akan tetapi malahan disuruh ngurus dokumen wanjir dan ngerti begini lebih baik bertenak ayam di kampung males banget kalau hidup gue cuma mengatur dokumen dan tiba-tiba puat njir itu putri karnia malah ngecedurin pintu bikin kaget aja meika apa aku masih hidup kumpret apa maksud mu mengatakan seperti itu apa maksud anda mengatakan aku masih hidup ini ketaluan putri karnia anda ini komandan pasukan khusus kenapa sikap anda seperti itu waduh malahan komandannya diomelin semua dokumen yang sudah aku selesaikan komandan anda harus mengeceknya supaya tidak terjadi kesalahan kalau salah nanti pihak kerajaan tidak mau menerimanya jadi tolong ya kerjakan ini komandan dan oke karnia pun menuruti kemauan meika ia pun mengecek kembali dokumen dokumen yang telah dibuat sama si meika tapi ketika melihat itu si meika malah jadi bersedih ya gimana lagi walaupun putri karnia adalah komandan pasukan khusus tapi misinya sekarang adalah menaklukan semua swordmaster expert yang ada di benua mainland tapi satu pun kesatria swordmaster expert tidak ada yang bisa dikalahkan terakhir komandan karnia melawan perwira dari kerajaan merman namanya adalah manel grain perwira itu dengan berani menerima duel dari karnia ernesia tapi hasilnya komandan karnia kalah telak ia tidak bisa berkutik dengan kekuatan dari menel grain para pasukan khusus merasa sedih karena komandannya kalah di pertarungan pertamanya putri karnia sendiri shock berat ia merasa buntu padahal perwira menel sudah mengatakan kalau nona karnia itu hebat karena bisa mengeluarkan aura swordmaster expert di usianya yang masih muda tinggal di asas saja saya sendiri bisa menang karena pengalaman saya selama 40 tahun berperang di medan perang jadi menurut saya anda bisa berkembang lebih hebat lagi terima kasih perwira aku memahaminya terima kasih aku juga ditahu kelemahanku tapi walaupun sudah mengatakan demikian mereka merasa putih karnia menjadi lebih pendiam dari biasanya ia tampak seperti menghadapi jalan buntu padahal raja leon telah memberikan izin atas membentukan pasukan khusus dan karnia sendiri sudah berjanji kalau ia akan menjadi swordmaster expert yang terbaik di benua mainland dengan cara menantang semua pengguna swordmaster expert di seluruh benua mainland tapi baru satu saja sudah gagal lemes dan akhirnya ya jadinya maikah merasa khawatir jika hal ini terus-menerus terjadi putri karnia akan menyerah dan kembali menjadi pengangguran kalau itu benar terjadi semua pasukan khusus akan menganggur juga walau malahan tidak boleh terjadi itu tidak boleh tidak boleh dan ya terlihatkan yang serius dalam menjalankan tugasnya sebagai pengumahan dan pasukan khusus saking seriusnya saat ini pun bersambung waduh malah bersambung tidak ada oke kawan-kawan semuanya terima kasih sudah mau menonton webus center tempatnya alur sitaman 2 terbaru full 1 jam mantap sekali oke kawan-kawan semuanya terima kasih sudah mau menonton dari awal sampai akhir si bocil kematian ditunggu lagi ya video lainnya terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih salam cuus sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax